Intro Oke selamat malam semuanya Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam Masih bareng gue Dimo Dan gue Faris Iya kali ini Akrab dipanggil Pace Dipanggil Pace aja ya Gitu Kali ini episode-nya spesial C Benar banget Dan ini adalah bintangnya Dari keluarga Cemara ya Yes mungkin terkenal ya Kalau di keluarga Cemara Yes 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 Gitu ini ada Adisti Zara Halo Halo Zara Selamat malam Hai Halo Zara apa kabar Baik Alhamdulillah Maaf sih aku di mobil Iya gak apa-apa Gak apa-apa Aku mau bilang makasih loh Udah main-main di Opini Tengah Malam Dan mau ngobrol-ngobrol nih Kita bahas film keluarga Cemara 2 Yang akan tayang beberapa hari lagi nih Betul Makasih ya Yes kita pokoknya Aku bakal banyak nanya nih Seputar keluarga Cemara Dan tentunya Karakter Eis Gitu Menarik nih Karena Aku sempat baca Sedikit katanya tuh Karakter Eis Mirip dengan Karakter Zara sendiri ya Iya Jadi si Aku itu memang Tunggu besar bareng keluarga Cemara kan Dari keluarga Cemara 1 Sampai ke yang keduanya Karena Zara itu seumuran dengan Eis Cuman bedanya Eis ya Di bawah aku satu tahun lah Oke Dan Ya problem-problem yang dirasain Eis itu aku rasain juga Ada treatment sendiri gak sih? Kalau kayak gitu Zara Treatmentnya sendiri Gak ada yang spesial sih Karena Karakter Eis itu Karakter yang paling melekat Di aku Dari sekian banyak project Oke Jadi emang udah melekat banget loh Mas Bim ya Iya Yes Udah melekat banget Dan kita by the way udah nonton juga ya Udah kita udah nonton nih Kita udah nonton Zara udah nonton belum? Belum Tapi kan dia yang meranin Iya Gitu Dan Aku mau nanya lagi nih gitu nih Kalau boleh tau sebenarnya Keluarga Cemara 2 ini Bercerita tentang apa sih Kalau yang pertama itu kan Kalau aku gak salah inget ya Itu tentang Datang ke Dari kota ke ini ya Ketempat abahnya ya Di desa gitu Benar Adaptasi dan lain sebagainya gitu Nah kalau yang kedua ini Tentang apa sih Zara? Yang kedua ini sebenarnya Ceritanya menarik banget Karena Kalau kata ma'abah Keluarga Cemara 1 itu Dimana kita Mulai dari minus Kalau ini tuh kita mulai dari 0 Jadi ketika semuanya itu Semuanya punya problem masing-masing Yang lebih di highlight itu Tentang adikku Ara Dia mulai merasa kesepian Ketika Ma'abah lebih sibuk sama agil Ditambah mempunyai pekerjaan baru Abah yang udah mulai Sibuk lagi dengan kerjaannya Terus Akunya yang lagi masa puber Masih ngerasa butuh Udah butuh privacy sendiri Udah jarang main sama dia Jadi dia lagi ngerasa Problem anak kedua lah Dia anak kedua mungkin Aku anak kedua sih Aku pertama nih Aku ngerasain apa yang aku Kayak perhatiannya Kadang ke tetehnya Kadang ke agil Ke adikku yang paling kecil gitu kan Jadi kayak mungkin Ini akan relate dengan Semua keluarga Indonesia sih Oke Perbedaan yang signifikan deh Dari keluarga Cemara pertama Sama yang kedua itu apa? Problemnya sih Beda jauh banget Memang beda banget Karena aku udah nonton Aku belum nonton Cuma aku Tak merasain gitu Dari mulai reading aja tuh Kerasa beda banget Apalagi akunya ya Si Irik tuh Kalau untuk aku pribadi Oh iya tuh yang pas Disana masih SMP kan Masih Ya udah Masih Ya udah lo masih nyari jati diri Kalau sekarang tuh udah ngerasa Aku tuh udah SMA Aku tuh harusnya Udah gak sediginiin Aku tuh harusnya Punya privacy Gak sekamar sama adik terus Dan yang paling aku suka Dari cerita yang kedua ini Ya Tentang Arahnya Karena itu pasti Semua orang pernah ngalamin Iya gak sih? Yes Aku juga setuju banget Gue juga setuju C Di keluarga Cemara 2 tuh Salah satu Apa ya Daya tariknya Yang pertama bener Setuju banget sama Zara Itu konfliknya Dari konfliknya Arah Dari konfliknya Eis tuh Punya sendiri-sendiri Masing-masing yang menurut gue Saling menarik gitu loh Benar Jadi setiap Kalau menurut gue ya Setiap orang yang udah growth Semakin dewasa Kayak SMA butuh Privacy Itu betul banget sih Bim Iya Itu kerasa banget Dan relate banget gitu Dan udah mulai kenal Cinta-cintaan gak sih? Iya 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 Cinta-cintaan gimana sih? Iya Iya bener-bener jadi kayak Flashback lagi Flashback lagi Benar-benar Gitu Itu menarik banget sih Dan Di keluarga Cemara 2 ini Kalau boleh tau sebenernya Makna Yang pengen ditekenin tuh Apa sih Zara? Oke Makna yang pengen ditekenin Kalau mau dibikin simple Mungkin tentang keluarga Yang menghadapi masalah Tapi dari sudut pandang Masing-masingnya gitu Di masing-masing anggota keluarga Gimana Abah Menanggapi masalah Anak-anaknya Apalagi ada adik yang paling kecil Gimana Umah bagi waktunya Harus menyeimbangkan Jadi ibu rumah tangga Tapi harus kerja Iya Arah Agil pun Gitu Oke Jadi Ini lebih apa ya Harus melibatkan perasaan lah Ini semua tuh Nanti banyak momen-momen Mengharukan dong Aduh Film keluarga Cemara 2 nih Kalau itu aku gak bisa bocorin ya Harus nonton aja Tapi Lalu di 3 Juni kan Iya Benar-benar Benar-benar Kan kita aja juga nangis Cik nontonnya Benar Gitu Pokoknya Film yang berhubungan dengan keluarga itu Selalu menyentuh ya Iya Karena relate banget mas Bim Karena relate Dan salah satunya rekomendasi Itu keluarga Cemara sih Menurut gue Iya Setuju Tapi biasanya kalau Dalam pendalaman karakter ya Ada gak sih sampai sekarang Karakter yang masih Maksudnya Bumbu-bubu karakter yang masih nempel Di diri Zara Karakternya EWIS tuh Masih ada gak? Oh pasti ada Kalau EWIS mungkin akan selalu ada kali ya Karena ya Aku sesayang itu sama karakter EWIS Apalagi Dari live pun Aku dengan emak abah tuh kayak Mereka Orang tua aku beneran Yang selalu nanyain kabar Selalu tiba-tiba nelfon Kasih aku nasihat Sama ARA pun gitu Kita kalau ketemu ya Kayak adik kakak aja Apalagi sama Agil gitu kan Dia masih kecil Tapi dia keakui sama ARA tuh udah Maunya sama Tete EWIS Maunya sama Tete ARA Jadi kebersamaan gitu lah Oke I see Berarti karena ini relate banget sama kehidupan Zara Jadi kayaknya gak perlu ritual-ritual khusus ya? Atau emang ada ritual? Iya Ritual khusus sebenernya mungkin lebih ke ketika bawa emosi kali ya Oke Karena kan emosinya berubah-ubah kan Kalau syuting Kadang harus marah Sedih Seneng Apa segala macam Paling Ketika mau masuk ke emosi sedih Apa nih yang harus aku lakuin? Aku harus nge-recall apa nih di kepala aku? Aku harus dengerin lagu kak? Atau aku biasanya Ya Nge-chat mama aku Ngobrol di sesuatu yang bikin aku sedih gitu Paling gitu aja sih Ih Rene Makin harus ditonton nih Iya makin harus ditonton Karena emang momen-momen Sedihnya tuh selalu dapet sih menurut gue disini C Cuman Kalau misalnya kita nonton filmnya nih Itu pasti ada momen sedih kan? Cuman dibalik itu pasti ada momen lucu mas babe Iya bener Ada gak tuh momen lucu pas Syuting tuh Zara? Apa boleh di sedikit aja ya? Banyak Banyak ya Banyak banget ya Kalau kita semua kayaknya gak akan muat disini Tapi Yang paling berkesan sih Selalu setiap syuting di rumah Eiz itu semuanya berkesan Tau sendiri lah Abah Ringo gimana sih Kelakannya Semua Diri Itu duo Kombo lah ya Aku tuh setiap syuting sama Mada nama Abah tuh selalu Apa ya mood? Aku terjaga gitu Aku gak pernah bad mood ketika sama Mereka karena Mereka tuh orang yang fun Orang yang selalu ada aja Yang bisa bikin mood kita naik terus Jadi terjaga Sama Ara mungkin ada nih Momen-momen Dimana kita udah bisa Bercandanya tuh udah nyambung Karena kan Kalau dulu kan Ara masih kecil banget ya Kalau sekarang tuh kita udah bisa Ngopongin Apa Band kesukaan kita udah mulai sama Kita Kesukaannya apa Ara udah Udah ada diket sama siapa belum Itu paling yang gak bisa aku Iya iya Gemes banget Di film juga paling gemesin dia ya Paling gemes Benar Iya iya Sering buat Gelar tawa ya Gelar tawa Iya Gitu Dan berarti Kalau nonton keluarga cemara tuh Dari aku tuh ngeliat Ini adalah film yang bener-bener Kekeluargaan banget Aku sempet kepo gitu Apakah di luar Shooting gitu ya Di set juga kalian itu Bener-bener Sekekeluargaan Itu kah gitu Iya banget Itu iya banget 100% Kita itu Di depan layar Dan di belakang layar Sebenernya sama Kayak apa ya Mungkin udah terlalu nyaman Dan terlalu Kita udah bertahun-tahun lah Saling kenal Dan kemistri dari keluarga Keluarga cemara satu itu Berlanjut terus Sampai ke 2022 Bahkan sampai ke Shooting Film ini gitu Jadi Ma Abah yang beneran Care Kayak ke anak sendiri Ke aku dan Ara Apalagi sekarang Ada Agil Ara yang Aku rajin ketemu Ara gitu Apalagi memang Ara tuh sekarang Apa ya Suka cerita gitu ke aku Jadi Udah kayak adik aku Apa aku sesayang itu sama dia Sama kayak aku sayang Ke adik-adik aku Iya Sedap Ini kalau udah intimate begini nih Kayaknya belum afdol Kalau bisa kita gak tanya ke Zara Ini deh Makna keluarga Menurut Zara itu apa deh Iya Makna keluarga itu sendiri Keluarga buat aku Rumah sih Karena rumah itu tempat Dimana kita ngerasa aman Gak perlu jadi siapa-siapa Untuk bisa diterima Dan mereka gak akan pernah ngejudge kita Karena ya Mau Mau kak Mau kita dapet masalah apapun Tapi yang Akan selalu ada buat kita Ya keluarga Temen belum tentu Sahabat belum tentu Pacar belum tentu Pacar belum tentu Tuh Mas Bim Iya Bengerin Emang kadang-kadang Zara Itu gue setuju banget Iya tapi Mungkin Kenapa sih nih Buat para pendengar gitu ya Di podcast ini gitu Kenapa harus nonton Keluarga Cemara 2 gitu Menurut Zara Oke Yang pasti Pertama Karena keluarga Cemara 2 ini Akan sangat relatable Semua kalangan bisa nonton Dan adventure banget Ini film tuh seru banget Untuk diikutin Eh insya Allah gak akan bosen lah nontonnya Gak asli Dan ini ya filmnya itu lebih hangat Dan semoga nanti temen-temen yang udah nonton Di bioskop bisa ngerasain Kehangatan kita Di Di layar juga Semoga bisa disampaikan ke hati kalian Amin Pasti sih harus ya Akankah ada Keluarga Cemara Ketiga Nantinya Zara Waduh Ya itu bener aku yang bisa jawab deh Cuman aku sih berharap pengen Aya dong Iya Gue juga berharap banget sih Maksud gue keluarga Cemara ini adalah Salah satu film yang tadi gue bilang Film keluarga banget Yang bener-bener Dari Indonesia tuh cukup kena gitu Bener Berharapnya sih bukan cuma ketiga Tapi ada serisnya gitu loh Yes Ini mantep ya Dari EI sendiri Ada tau Iya Oh iya Ada dong Ada sih Udah dikeluin ternyata Ada nih Iya bener-bener Bener-bener Mungkin untuk penutupnya Dari Aku Pelakil Opini Tengah Malam Mengucapin makasih banget Buat Zara Udah Main-main ke podcast Opini Tengah Malam Thank you Zara Ya ampun Thank you untuk waktunya Iya gitu Semoga Filmnya Menuai hasil yang Positif banget ya Amin Amin Dan kita bisa ketemu lagi Di lain waktu Untuk interview selanjutnya mungkin Yes Di film lain mungkin Bisa Oke Zara Makasih ya Zara Oh iya boleh 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 Cuma tiga Terima kasih Zara Dan buat para pendengar Sampai ketemu mungkin Di episode berikutnya ya Yes Bye Selamat malam Selamat malam Bye Terima kasih.